Setelah didera isu embargo berjilid-jilid oleh Parlemen Amerika Serikat, akhirnya kabar baik menyiapkan negeri Ottoman, yakni Angkatan Udara Turki akhirnya telah menerima unit perdana jet tempur F-16 Fighting Falcon yang telah mendapatkan upgrade secara lokal dengan kandungan komponen penting yang juga dipasok oleh perusahaan dalam negeri. Kabar yang begitu dinanti oleh Angkatan Udara Turki tersebut menyusul keputusan Amerika Serikat yang telah menyetujui paket modernisasi pertama, yaitu Link-16 TDL untuk F-16 Turki pada awal tahun ini. Persisnya Departemen Luar Negeri Amerika telah menyetujui penjualan beberapa perlengkapan modernisasi yang selama ini diminta oleh Turki. Yang dimaksud persetujuan pertama adalah untuk penjualan kit modernisasi Link-16 Tactical Data Link System atau dikenal juga sebagai Multiple Information Distribution System kepada Turki untuk memodernisasi kemampuan komunikasi jet tempur F-16 yang ada. Dikutip dari The Defense Post, kesempatan emas atas restu dari Amerika langsung mendapat respon cepat. Turki's Aerospace Industries menjadi perusahaan yang menangani upgrade armada F-16 Turki di bawah proyek Osgur. Angkatan Udara Turki akan meningkatkan 30 hingga 35 unit F-16 Blok 30 di bawah fase pertama proyek, diikuti oleh F-16 Blok 40 dan 50 di fase berikutnya. Sebagai tulang punggung kekuatan udara, saat ini Angkatan Udara Turki mengoperasikan 43 unit F-16 C dan D Blok 30, 117 unit Blok 40 dan 110 unit Blok 50. Dengan besarnya populasi F-16, menjadikan Angkatan Udara Turki saat ini begitu bergantung kepada Amerika Serikat. Kami mengirimkan F-16 pertama kami, dan mulai sekarang F-16 kami akan terus melayani Angkatan Udara kami dengan kemampuan yang jauh lebih maju, dan semoga ini menjadi hadiah bagi sahabat Turki, kata Presiden Industri Pertahanan Turki Ismail Demir. Upgrade F-16 pada proyek Osgur mencakup pembaruan pada sistem elektro-optik dan avionik, komputer misi nasional dan perangkat lunak penerbangan operasional. Pembaruan tambahan juga mencakup sistem identifikasi teman musuh, inertial navigation system, interface blinding unit, helm integrated aiming system, center cockpit indicator, dan color multifunction display, yang sebagian besar akan dipasok oleh industri dalam negeri. Untuk radar aktif Electronical Scan Array, produksi ASELSAN juga akan dipasang di F-16, bersama dengan beberapa rudal yang dikembangkan di dalam negeri, seperti rudal udara-keudara Gokdogan dan Bosdogan, rudal jelajah, gesgin, dan cakir, dan rudal anti kapal Atmaca. Upgrade F-16 dalam proyek Osgur diharapkan dapat meningkatkan jam terbang pesawat dari 8.000 menjadi 12.000 jam, meski telah mendapat restu untuk menjalankan upgrade pada F-16, tapi Turki sejauh ini belum mendapat persetujuan untuk membeli F-16 fiber produksi baru. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!